Ini kondisi di dalam Bandara Internasional Hartung. Para penumpang panik karena di hadapan mereka muncul kelompok pemberontak, Rapid Support Forces atau RSF. Sementara keadaan di luar tak kalah menegangkan. Ada sekitar 25 pesawat yang dibakar oleh RSF. Di jalanan Hartung pun tak jauh berbeda. Adu tembakan dan ledakan menjadi pemandangan yang lazim dijumpai sejak pertengahan April. Konflik ini melibatkan dua kelompok, RSF melawan militer pemerintahan. Sejak Omar al-Bashir dikudeta pada 2019, pemerintahan dipegang koalisi militer sipil. Dua tahun berselang, militer mengkudeta pemerintahan pasca Bashir. Sejak saat itu, kekuasaan dipegang Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Persoalannya, pemerintah ini dibayangi masalah ekonomi. Masyarakat pun protes. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo akrab di Sapa Hemeti. Pemimpin RSF melihat ada peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Padahal, masyarakat sipil di Sudan menekan RSF untuk masuk ke militer. Selain meminta investigasi secara menyeluruh, atas tewasnya ratusan orang pada kudeta 2021. Jadilah pertarungan dua kubu ini yang sebetulnya pada 2019 pernah satu barisan mendongkel Bashir dari kursi kepemimpinan yang bertahan tiga dekade. Apa yang terjadi di Sudan, naasnya menggambarkan betapa panasnya Afrika lantaran dilanda konflik dan perang sipil. Sudan bukanlah satu-satunya negara yang dilumat pertempuran. Sebelum mengalami konflik, negara-negara di Afrika lebih dulu dijajah oleh Eropa. Orang-orang Eropa melihat Afrika sebagai benua dan kawasan yang tak tersentuh. Meski begitu, pada abad 19, bersamaan dengan revolusi industri, Orang-orang Barat meyakini bahwa Afrika punya sumber daya alam yang melimpah. Dan hal itu dapat dimanfaatkan demi nilai ekonomis. Sejak Henry Stanley, penjelajah asal Inggris, berhasil membuka jalan ke Afrika, ekspansi Eropa ke wilayah ini mulai menggeliat. Diawali oleh Inggris, Jerman, Belgia, Perancis, dan Portugal. Mereka saling berlomba mengurut sumber daya alam, dan pada ujungnya malah menciptakan gesekan satu sama lain. Tak ingin lebih jauh bermasalah, negara-negara ini sepakat duduk bersama, dan lahirlah fakta yang diremuskan lewat Konferensi Berlin pada tahun 84-85. Intinya, negara-negara Eropa dapat jatah untuk menguasai bagian-bagian di Afrika. Sebelum kesepakatan itu muncul, 80% tanah di Afrika dikuasai kelompok asli. Pada 1914, 90% wilayah di Afrika dikuasai 14 negara dari Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi perlahan berubah pada dekade 1950-an dan 1960-an ketika negara-negara koloni mendeklarasikan kemerdekaannya. Harapan untuk membangun negara yang lebih baik seketika membuncah. Sayang, harapan itu tak serta-merta terwujud dengan mudah. Afrika setelah era kolonialisme dihadapkan dengan sederet persoalan dan konflik, Seperti perang sipil, kudeta militer, dan aksi teror kelompok ekstremis. Setelah merdeka pada 1960, negaria terpecah menjadi beberapa wilayah etnis. Ada Iqbo, Yoruba, Hausa, dan Fulani. Akan tetapi, militer yang berkuasa ingin melenyapkan wilayah etnis itu. Pada 1967, kolonel M.K. Ojuku dibantu Inggris melakukan serangan dan terciptalah perang sipil. Total korban capai 2 juta orang, termasuk mereka yang meninggal kelaparan sebab bolkade militer. Pada 1994, terjadi genosida terhadap kelompok Tutsi oleh Hutu di Rwanda. Sebanyak 800 ribu orang Tutsi meninggal akibat pembantaian ini, menjadikannya salah satu tragedi paling kelam selain Holocaust. Bergeser ke Uganda, ada kelompok pemberontak bernama The Lord's Resistance Army, yang bikin pemerintahannya kalang kabut. LRA dipimpin Joseph Kony, dan selama dua dekade, sampai akhir 90-an konsisten melancarkan serangan ke kekuasaan Yoweri Museveni. Kelompok LRA menculik 60 ribu orang untuk dijadikan pasukan dan budak seks. Konflik ini menyebabkan ribuan tewas dan jutaan orang mengungsi. Pada 2021, ada 25 konflik yang tersebar di 15 negara di Afrika. Angka ini memang mengalami penurunan ketimbang 2020 ketika 30 konflik muncul di 20 negara. Namun hal itu tak serta-merta pencapaian. Jika melihat tren, selama 10 tahun terakhir dari 2011 sampai 2021, jumlah konflik di Afrika selalu tembus di atas 10 buah. Konflik, mengutip data, terbagi atas dua alasan, melawan pemerintahan sah dan berebut teritori. Negara setidaknya menjadi aktor utama dalam konflik di Afrika. Ada tiga model keterlibatan, perang sipil, kurita militer, dan melawan organisasi dari luar. Untuk perang sipil, Riset menyebut ada beberapa karakteristik yang bisa diambil, seperti perang yang menewaskan lebih dari seribu orang, negara jadi pihak aktif yang berperang, hingga ada kelompok pemberontak yang punya kemampuan mengerahkan pasukan secara masif. Riset mengatakan dari 1989 sampai 2021, selalu ada perang sipil di Afrika dengan jumlah yang bervariasi. Kemudian, sejak 1960-an, Afrika telah jadi saksi 200 rentetan upaya kudeta, baik berujung keberhasilan atau kegagalan. Burkina Faso jadi negara di Afrika yang paling sering mengalami kudeta, 10 kali. Selain itu, Guinea-Bissau adalah negara yang presidennya tak pernah menyelesaikan masa jabatannya secara penuh sejak merdeka pada 1974. Di Afrika, kudeta militer sebagai pelakunya, biasanya berakhir berdarah. Lebih dari 30 perdana menteri dan presiden terbunuh dalam perebutan kekuasaan. Sisanya tak bernasib baik, dipenjara atau diasingkan. Kudeta di Afrika terjadi sedikitnya di 40 negara dari total keseluruhan negara yang ada. Sebanyak 12 kudeta terjadi dalam rentang 5 tahun usai merdeka. Kalau diperinci lagi, 23 negara di Afrika telah mengalami setidaknya 3 kali upaya kudeta. Lalu, konflik juga muncul karena keberadaan kelompok ekstremis. Dalam konteks Afrika, ada ISIS dan Boko Haram. Sejak mendeklarasikan kehalifahan pada 2014, ISIS gigih memperluas teritorinya, termasuk ke Afrika. Pada 2021 saja, terdapat 9 negara yang berkonflik dengan ISIS. Dari Burkina Faso, Kamerun, Chad, Kongo, Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, serta Somalia. Beberapa negara menariknya bahkan mesti menghadapi 2 kelompok teror sekaligus, ISIS dan Boko Haram. Negara-negara itu diantaranya Nigeria, Chad, Kamerun, Mali, dan Niger. Di Nigeria, korban tewas akibat konflik dengan 2 kelompok itu nyaris tembus 2.000 orang pada 2021. Pola penyebaran konflik di Afrika tidak terpusat. Artinya, mengutip data 2021, konflik menyebar dari Timur Afrika, tengah hingga barat. Panasnya konflik di Afrika hanya bisa ditandingi oleh benua Amerika. Dua benua ini seolah saling berebut posisi pemuncak klasemen. Waktu berjalan dan konflik di Afrika belum memperlihatkan tanda-tanda bakal selesai. Ada beberapa negara yang jadi titik panas konflik. Di Ethiopia, konflik meletus antara pemerintahan yang sah dengan kelompok Tigray atau TPLF. Konflik terjadi pada akhir 2020 dipicu perebutan kekuasaan. TPLF sendiri sebetulnya adalah mitra utama dalam koalisi pemerintahan di Ethiopia selama 3 dekade. Tapi, setelah Abi Ahmed terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2018, TPLF memutuskan untuk tak ingin lagi gabung dengan pemerintahan. Sejak itu, rezim Abi menuduh TPLF tengah memperluas dominasinya ke luar utara Ethiopia. Sementara TPLF menilai pemerintahan Abi diskriminatif. Kedua pihak pun berperang dan menyebabkan hampir 10.000 orang tewas. Pada November 2022, keduanya sepangkat berdamai. Meski begitu, keadaan diprediksi tak langsung 100% membaik. Sedangkan di Kamerun, konflik juga meletus dengan faktor pemicunya, kolonialisme. Sejak Kamerun dipegang oleh dua negara, Perancis dan Inggris, wilayah ini ikut terpecah jadi dua bagian. Mereka yang berbahasa Inggris bagian barat dan Perancis bagian timur. Tapi, mereka yang tinggal di timur merasa didiskriminasi dan hidupnya jauh dari kata layak. Apalagi, keberadaan sumber alam malah dinilai hanya menguntungkan orang-orang Kamerun Barat atau Perancis. Paul Bia, Presiden Kamerun yang menjabat sejak 1982, melihat aspirasi dari kelompok di timur sebagai ancaman. Sejak 2016 sampai 2021, kedua kubu terlibat dalam peperangan. Konflik di Afrika tidak disebabkan oleh satu faktor. Apalagi, stereotip yang melintas dianggapan banyak orang bahwa orang-orang Afrika itu tribal dan suka membunuh. Dalam konteks modern, konflik di Afrika didorong oleh sekurangnya 5 faktor utama. Pertama, keberadaan sumber daya alam melimpah yang jadi rebutan antara pemerintahan dan kelompok pemberontak. Kedua, kemiskinan yang akut di setiap negara. Hal ini mendorong ketidakpuasan dari beberapa pihak sehingga membuka lebar keran konflik. Ketiga, institusi pemerintahan yang lemah. Ditandai dengan korupsi dan hanya memberi karpet merah bagi kelompok tertentu. Keempat, manajemen mitigasi konflik kepada kelompok etnis yang buruk. Alih-alih menyerap aspirasi mereka, mayoritas terpinggirkan. Rezim yang berkuasa justru mengatasinya dengan pendekatan militeristis. Yang terakhir, dan ini cukup memberi pandangan baru. Kenaikan suhu akibat krisis iklim. Ya, riset memperlihatkan bahwa kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius dapat meningkatkan peluang terjadinya perang sipil sebesar 4,5 persen. Dan konflik lain, apapun bentuknya, sebesar 0,9 persen pada tahun berikutnya. Presentasinya bakal lebih tinggi lagi untuk negara yang punya rewayat perang sipil. Kenaikan 1 derajat Celcius berbanding lurus dengan 45 persen terjadinya perang sipil di masa yang akan datang. Proyeksinya, pada 2030 mendatang, krisis iklim dapat membuka peluang. Terjadinya 393.000 konflik dengan korban di negara-negara Afrika. Ini tak lepas dari bentang geografis Afrika yang tandus dan kering. Sehingga kenaikan suhu hanya menambah kesuraman realitas yang berujung pada gejala lainnya, seperti kemiskinan dan pemberontakan. Dampak konflik di Afrika tidak main-main. Yang paling kentara yakni jatuhnya korban jiwa yang disebabkan oleh kelaparan atau serangan langsung dari kubu yang bertikai. Kelaparan dalam banyak kasus seperti yang terjadi di Sudan dan Somalia timbul lantaran blokade bantuan dari luar ke dalam oleh pihak pemberontak maupun pemerintah. Datang menyebut selama 2013 sampai 2023, konflik di Afrika tidak terbatas pada perang sipil telah mengakibatkan jatuhnya lebih dari 300.000 korban. Tidak ada yang bisa memastikan kapan konflik di Afrika bakal meredah. Namun, agaknya harapan untuk itu masih jauh dari kenyataan ketika akar pemasalahannya tak segera diatasi. Dan, sekali lagi, hidup warga sipil yang jadi taruhannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!